Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Bangat Mungkin kalian dengar ini di podcast, berarti selamat mendengarkan podcast ini Karena podcast ini bakal, atau video ini adalah curhatan banget dalam mencari kerja dan magang di Swedia Jadi buat kamu yang mungkin penasaran kehidupan di Swedia Ini adalah curhatan begitu susahnya mencari kerja di Swedia Dan juga mungkin buat yang baru datang di Swedia Ini bisa jadi mungkin pedoman buat memulai karir di Swedia Dan bagaimana sih cara mencari tempat magang di Swedia Check it out Jadi sebenarnya aku tuh udah bikin video tentang gimana cara mendaftarkan di Arbed Formatlingan Buat pendatang baru yang baru datang di Swedia Dan mungkin punya pengalaman kerja dan mau mencari pekerjaan Jadi daftarnya di Arbed Formatlingan atau kayak tenaga kerjanya Swedia Cuman aku mungkin mengutamakan video ini karena ini adalah curhatan terakhirku Dan akan tayang di hari terakhir aku kerja magang di Stockholm Siapin kopi kalian atau teh atau cemilan Karena ini akan sedikit panjang karena curhat Sedikit background lagi Aku dulu kerja di Indonesia udah ya cuman 9 tahun sih Terus sekarang kan disini mau cari kerja Dan sudah terdaftar sebagai pencari kerja di Swedia Jadi kayak dinas ketenaga kerjaannya Swedia gitu Terus cara setelah beberapa lama mencari kerja Nggak ada pendapat Ada informasi kalau misalnya mau memulai masuk ke pasar kerja di Swedia itu Gampang kalau kamu ada pengalaman Dan ada wadah di mana kamu bisa mendapatkan tempat magang Nah ini aku sedang mempromosikan juga yang namanya Jobs Pronget Disitu ada rising star-nya orang Indonesia juga ya Jadi Jobs Pronget itu adalah wadah di mana mereka punya Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Swedia Untuk mencarikan tempat magang bagi mereka yang baru datang ke Swedia Dan mungkin belum begitu lancar bahasa Swedianya Jadi ini adalah semacam tempat magang yang tempatnya itu tahu Kalau kamu bahasa Inggris, berbahasa Inggris Dan belum lancar bahasa Swedianya Nah terus dari Jobs Pronget sendiri Ini adalah buat mereka newcomer yang mempunyai background pendidikan akademik Di engineer, architect, business, science, atau finance Nah kebetulan aku ini masuknya ke yang finance Bisa masuk ke finance karena background kerjaan di bank gitu kan Dulunya Yang lain-lainnya sih ini canggih-canggih gitu Cuman kalau yang aku termasuk gak terlalu canggih sih Nah Long story short Itu aku lamar Dan ada Ada dua pilihan waktu itu Tapi yang satu ini full distance Yang satu ini kerjaannya setengah Cuman sedikit hubungannya sama finance Tapi mereka perusahaan yang kerjanya bisnis to bisnis gitu Mereka kerjasamanya sama perusahaan juga Terus aku mikirnya Aku kalau misalnya full distance Dimana nih cara dapetin koneksi gitu Karena kan di internship ini aku mikirnya Satu belajar memperlancar bahasa Swedia Dan kedua itu kayak cari koneksi Dan kalau distance itu kayak hubungan personalnya tuh kayak kurang gitu kan Makanya oke aku milih yang kedua ini Walaupun kerjaannya agak-agak beda gitu Daripada yang seharusnya gitu Jadi yang kedua ini Kerjaannya adalah office manager dan finance assistant Jadi tapi tanggung jawabnya lebih banyak ke finance assistant Eh tanggung jawabnya lebih banyak ke office manager Keren ya namanya Office manager Tapi you know kerjaan aku adalah Aku selalu bilang sama temen-temenku Kerjaanku itu office girl gitu Karena emang bukan girl yang kerja di office Tapi emang office girl temennya office boy Kerjaanku tugasku tuh kayak Bikin kopi Beliin lunch Memastikan semua dalam keadaan bersih gitu Kantor bersih Piring bersih Kayak gitu Ya terus ya bersih-bersih gitu lah Tapi agak keren gitu bahasanya Office manager Terus tanggung jawabnya itu yang pertama Yang kedua itu ya finance assistant Finance assistant itu ya kayak masuk Ngerjain invoice Invoice-invoice kayak gitu Terus ngerjain apa ya Order-order gitu lah Order supply Supply barang Untuk kebutuhan kantor Kayak gitu Dan oke aku terima Karena oh ini Satu berarti aku kerjanya 100% di kantor Berarti aku bisa Ketemu banyak orang Aku bisa berlatih bahasa swedia Terus juga bisa Karena office manager ini juga Tugasnya security Security Tugasnya receptionist juga gitu Jadi nyambut tamu Dan aku mikirnya tamu-tamu mereka pasti dong Perusahaan-perusahaan gitu Karena mereka kerjanya untuk perusahaan-perusahaan Atau brand-brand Karena perusahaan ini adalah Terus di tempat aku magang ini Adalah brand experience gitu loh Yang bikin event-event digital Terus bikin konser Bikin video-video promosi Dan model kayak gitu Terus bikin juga Kadang bikin display Atau kayak Ruang pamerannya Sekarang ya Jadi mereka yang ngerjain itu Jadi Disini juga lucu Oke Intern Atau magang Aku pikir Eh magang kan Gimana seolah kayak tamu gitu ya Tapi you know Day one itu aku udah kerja Oke dikasih tau Gini-gini-gini Setengah hari Langsung aku Ngerjain gitu Dan day two Itu aku udah langsung dilepas Cuman aku sendiri kan ya memang Walaupun gak di supervisi Aku tuh kerja banget gitu Gaspol Jadi aku Yaudah hari kedua Aku menikmati langsung Ngerjain ini 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 itu Juga banyak banget Informasi-informasi baru Dimana Anakku sakit Aku ngerasa gak enak Kalau gak masuk Tapi sebenarnya Disini Kalau anak sakit itu Dilindungi banget Dan kalau misalnya Orang Atau perusahaan Ngelarang Atau melarang karyawannya Untuk stay di rumah Karena anak sakit Itu mereka Termasuk melanggar hukum Intinya gitu Terus kedua Itu adalah Begitu Susahnya juga Karena Di Di kantor ini kan 100% Bahasa Swedia Bahkan kolegaku Yang selalu berhubungan Sama aku ini Dia Sama sekali Gak memakai Bahasa Inggris Kalau ngomong sama aku Dan bahkan Jelasin-jelasin Tentang apapun Even yang Jelasin untuk Ekonominya Juga Dia pakai Bahasa Swedia Jadi aku sering luput Sebenarnya Terus Shock Berbagai macam shock Yang terjadi Padaku adalah Di minggu pertama Itu aku udah langsung Diajak untuk Outbound Gitu Jadi oke Outbound Abis itu Aku belum kenal Orang-orang Gitu Terus Belum tau Namanya Aku sendirian Aku dateng Habis itu Aku duduk Ya Di satu tempat duduk Terus tiba-tiba Ada yang dateng Aku mau duduk disini Gitu Terus Oh yaudah Duduk aja disini Aku juga gak ada yang duduk disini Gak aku mau duduk sama dia Karena Kita ada meeting Gitu Jadi di perjalanan Di kereta Itu aku udah duduk cantik disitu Disuruh binggir Gitu Akhirnya aku duduk Di pojokan Terus kayak asuk Aku diusir Aku udah duduk disitu Disuruh minggir Itu pertama Kedua Itu aku Shocknya Waktu kita Sampai di villa Semacam villa gitu Jadi ada banyak kamar disitu Kan ada lantai dua Ada lantai satu Nemu dong kamar Satu di bawah Oh ini double bed Gitu Terus Oh yaudah aku disitu Oh kalau gitu Aku juga ikut ya disitu Gak gak Ini soalnya nanti Temenku yang bakalan Dia akan nyusul Dan dia Kami Tidur bareng disini Like Anjir Diusir lagi Aku kedua kalinya Bangsyat Gitu kan Tapi oke Udah Skip Gitu Terus Nextnya lagi Itu hiking Hiking itu Ya Allah Orang hiking disini Itu bukan yang santai Menikmati alam Lihat kanan kiri Itu pada ngebut semuanya Gitu loh Kalau hiking Mereka tuh Ya ampun aku sampai Gak bisa ngejar Terus ending-endingnya Itu kan sebenarnya Ada operatornya ya Yang disitu Yang harusnya jaga Di belakang Untuk nyapu Ada Apa enggak Tapi mereka terus sibuk Ngobrol sama yang lainnya Dan Karena aku juga Sendiri Asia Ya muka Asia Kayak gini Dan bahkan Sempat ditanyain Kamu bagian dari Ini Grup ini Iya Emang Gak cocok ya Kayak Asem Kesel banget Operatornya gitu Nanya sama aku Gitu kan Terus Tapi di ending-endingnya Mungkin karena dia sudah Menganggap aku Enggak satu grup Sama mereka Si bule-bule itu Akhirnya Aku Ketinggalan dong Di belakang Terus Gak ada orang Sama sekali Terus aku nyasar Ada jalan Dua ke kanan Sama ke kiri Terus Bener-bener orang itu Udah pada bergilang Dan gak ada yang Nyariin aku Habis itu Nelfon Bosku Gak ada yang ngangkat Karena aku cuma tahu Nomor telpon bosku Waktu itu kan Jadi Ya udah Terus kayak Anjir aku Nyasar ini yang mana Akhirnya aku ngambil yang situ Terus aku ragu Balik lagi Terus aku Ah yaudahlah Coba deh Jalan kesini Terus udah kayak Ya Allah Ngapain aku disini Udah kayak mikir gitu Terus sempet duduk Di pinggir kali Gitu Aku Nasibku kok Gini-gini Banget sih Gitu Aku gak dianggap Ya udah Tapi aku Ya udah jalan Semoga Kali ini adalah jalan yang benar Gitu Terus itu kayak udah Hampir Malem gitu loh Aku takutnya Udah gelap gitu Tapi akhirnya aku bisa jalan Dengan sisa-sisa tenagaku Sampai di vila Itu Udah pada cantik Karena kita mau dinner gitu Gala dinner Untuk acaranya itu Udah cantik-cantik Udah mandi Terus Mereka cuma menyambut aku Wow Christine Kamu berhasil Gitu Berhasil Teo Gak ada yang nyariin aku Terus dia bilang berhasil Habis itu aku harus ngebut-ngebut Mandi Terus dandan Seadanya Sekenanya Karena Untuk dinernya itu Kita harus Naik bis Ke Puncaknya Gitu Terus aku kayak Ya Allah Tiga banget sih mereka Mereka gak ada yang nyariin aku Habis itu aku terus Cuma dia bilang Hei Christine Kamu berhasil Ya udah Terus Udah itu pokoknya Itu pengalaman minggu pertama Yang mengesankan Terus Oke aku menjalani Hari-hari Selama Empat bulan Jadi untuk job spronget ini Jangka waktu Magangnya itu Empat bulan Disitu Ya udah berbagai macam Shock 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 Di kantor Yang aku rasakan Dimana Apalagi bahasanya beda Dan mereka gak switch ke Inggris Ke aku 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 sendiri juga merasa Kalau misalnya ada Sepuluh orang Masa sih Mereka harus switch Inggris Gara-gara Gara-gara Cuma satu orang Gitu kan Aku bukan bos Soalnya Jadinya Jadinya Kalau bos Gitu kan Gak apa-apa ya Tapi kalau Misalnya bukan bos Ya kayaknya Aku kisopos sih Gitu Dan di Biasanya aku mencoba Mencari waktu Untuk bisa Getting to know Gitu Karena Susah nyari Waktu untuk Getting to know Each other Gitu Karena Bener-bener kerja Fokusnya tuh Kerja 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 Waktuku Untuk Getting to know Itu adalah Ketika Makan siang Tapi Ketika makan siang Itu Biasanya Kayak Terlalu banyak orang Misalnya Terus Ngomong sini Ngomong sini Terus aku kayak Aku gak ngerti mereka Ngomong apa Kadang-kadang Kalau aku ngerti mereka Ngomong apa Di otakku tuh Udah pengen Cerita juga Gitu kan Aku kan orangnya Extrovert ya Jadi aku suka cerita Tapi karena Kendala bahasa Aku mikir dulu nih Aku mau cerita ini Aku mau bilang ini Terus aku menyusun Sedang menyusun Kata-kata disini Eh Akhirnya pembicaraannya Udah ganti Ke topik yang lain Kampret Telat deh Yaudah Itu sering banget terjadi Jadi Yaudah Gak jadi ngomong Jadi aku di kantor itu Adalah orang yang Sangat quiet Gitu Pendiam Manis Gitu Selain itu Cara untuk Getting to know Nya adalah Dengan Ikutin Party-party Mereka Gitu Itu adalah Salah satu Cara Bisa ngobrolin Yang lain Selain kerjaan Selama aku ngikut Misalnya Party ini Party itu Gitu Mereka selalu bilang Christine Wah kamu tuh Kamu tuh baru Belum lama disini Tapi kamu tuh Bisa banget Membaur Blah-blah-blah Terus mereka peluk-peluk Gini-gini Terus Kayak Kamu keren banget Kamu ini banget Gitu Tapi itu Karena mereka lagi Mabohai Besoknya Udah lupa Aku ngerasa Orang Swedia tuh Gimana ya Even Misalnya kamu baru Di kantor Gitu Terus Mereka tuh Gak ada yang kayak Help you out Karena kamu baru Gitu Gak Jadi kamu dibiarin aja Kayak Seolah kamu tuh Karyawan disitu Seolah kamu tuh Udah lama disitu Jadi dari Sekian banyak Kolega Itu Paling misalnya Cuman satu Dua Yang Nanyain aku Balik Gitu loh Jadi misalnya kayak Duduk Di meja makan Orang pada Nanyain Hei Kamu gimana Kamu gimana Terus aku diskip Gitu Biasanya Terus misalnya Aku gak ada tempat duduk Di meja makan Orang-orang ya Yaudah Cuek aja Gitu Gak ada yang Eh Christian Sini aku bantuin Karena kan baru Gitu Gak ada Yaudah aku duduk sendiri Dan gak ada yang peduli Gitu Coba Tapi Kalau orang lain Yang kayak gitu Gak ada tempat duduk Mereka Berusaha Ngambilin tempat duduk Itu kayak Oke Aku ngerasain itu Lagi Aku ngerasa Oke lah Walaupun Berbagai macam Perbedaan itu Karena bahasa Aku nganggepnya Aku tetep Think positive Terus Aku sendiri suka Kerjaannya Atau lingkungannya Karena mereka adalah Orang-orang yang Ngerjain kreatif Gitu kan Dari situ Aku bilang Sama bosku Kalau aku suka Perusahaannya Dan walaupun Aku magang Aku tuh tetep Aktif Untuk Cari kerjaan Untuk Lamar-lamar Di sana sini Di sana sini Selama setiap Setiap hari tuh Aku Minimal Dua Aku lamar Dan Ada beberapa Interview Waktu itu Bahkan Ada kalanya Aku ngerasain Ada Dua Interview Dalam satu Minggu Saking lakunya Cuman Gak ada yang Berlanjut Tapi waktu itu Aku pas Nerima interview Aku langsung Bilangkan ke bosku Aku ada Beberapa interview Tapi aku Pengen Stay di sini Aku pengennya Tetep ada Di lingkungan Yang kreatif Gimana Apakah Mungkin Ada tempat Buat aku Di sini Terus Dia Jawabannya Dia bilang Christine Kami Sangat Akan senang Kalau kamu Bisa stay Di sini Dan Tolong Kalau kamu Mau Tanda tangan Atau sign Kerjaan Ngomong dulu Ke kita Aku pikir Aku pikir Dulu itu adalah Berarti Nanti Kalau aku Ada Saingannya Ada yang Nawar Dia Mau aku Jangan Jangan Desain Oke sama kita Aja Makanya Makanya aku Ngebut Ngebut banget Lamar-lamar Yang lain Sampai aku Bisa Dapetin Sesuatu Yang bisa Aku bawa Ke dia Eh ini Aku ada Tawaran nih Kamu mau Kawinin aku Apa enggak Gitu kan Itu istilahnya Tapi Sampai Empat bulan Belum Juga ada Yang Berlanjut Tapi aku Masih tetap Memegang Kayak Oke Dia Menjanjikan Padaku Kalau Kami Akan Berusaha Mencarikan Tempat Untukmu Kalau Tidak Disini Itu Di tempat Lain Gitu Ya aku Mikirnya Mereka Kan Kerjanya Hubungannya Sama Perusahaan Perusahaan Lain Berarti Koneksi Koneksinya Kan Banyak Jadi Aku Mikirnya Oh Mereka Akan Nyambungin Aku Mungkin Koneksi Koneksi Mereka Gitu Jadi Mereka Terus Meminta Aku Memperpanjang Masa Magangnya Dua Bulan Lagi Oke Aku Bantu Karena Sebenarnya Untuk Posisi Magangku Ini Sebagai Facility Manager Itu Adalah Menggantikan Orang Yang Sedang Cuti Melahirkan Jadi Nungguin Dia Balik Gitu Sebenarnya Tapi Kan Aku Bayangannya Kalau Aku Bantuin Mereka Mereka Akan Bantuin Aku Gitu Oke Aku Mau Perpanjang Dua Bulan Supaya Mereka Ada Banjelan Ketika Menungguin Karyawannya Yang Mau Balik Dari Cuti Melahirkan Dan Aku Sendiri Baca Di Permohonan Perpanjangannya Itu Ke Arbet Format Lingan Bahwa Alasan Memperpanjang Ini Adalah Meningkatkan Kemungkinan Untuk Menjadi Karyawan Dia Bilangnya Gitu Terus Kayak Wow Oke Berarti Ini Ada Kemungkinan Nih Aku Nggak Berpikir Untuk Jadi Facility Managernya Aku Nggak Aku Mau Kerja 50% Karena Aku Mau Belajar Lagi Gitu Jadi Mungkin Mereka Butuh Finance Assistant Mereka Mungkin Belum Perlu Banyak Jadi Aku Mikirnya Mungkin Mereka Bisa Nawarin Aku 50% Kerja Atau 60% Gitu Loh Tapi Ketika Ini Berakhir Hampir Berakhir Seminggu Sebelumnya Aku Ada Tawaran Lagi Ada Kemungkinan Maksudnya Kemungkinan Setelah Melewati Bermacam-macam Interview Interview Yang Tidak Berlanjut Aku Ada Kemungkinan Ada Penawaran Yang Postnya Ini Minta Aku Mulai Jadi Dia interview Hari ini Misalnya Kalau Ini Lancar Kamu Mulai Minggu Depan Dia Belang Gitu Terus Yaudah Dengan Itu Aku Pegang Itu Sebagai Nanting Nanting Itu Kayak Bawa Tandingannya Gitu Loh Ke Pacar Misalnya Eh Aku Dilamar Orang Nih Kamu Mengawinin Aku Enggak Nih Gitu Kalau Enggak Aku Ke Yang Lain Gitu Kasih Aku Kepastian Gitu Jadi Akhirnya Aku Ngajakin Bosku Ngobrol Kan Aku Bilang Gimana Nih Ada Enggak Tempat Buat Aku Karena Aku Ada Penawaran Yang Harus Dimulai Bulan Depan Eh Minggu Depan Bahkan Terus Mereka Bilang Terus Akhirnya Bosku Bilang Gak Ada Tempat Buat Aku Dan Dia Bilangnya Kamu Itu Praktek Terbaik Yang Pernah Kita Dapatkan Dari Jobs Pronget Blah Blah Tapi Aku Pikir Bullshit Gitu Kan Ya Itu Buat Nyenang 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 Aku Ngomong Kayak Gitu Kan Intinya Yang Aku Selalu Ingat Dia Bahkan Ngomong Itu Kayak Flat Dingin Tanpa Rasa Empati Sedikitpun Bahkan Dia Ninggalin Aku Mungkin Aku Kayak Kelihatan Kayak Shock Gitu Ya Sebenarnya Untuk Stay Di Perusahaan Ini Itu Jadi Kayak Last Option Gitu Loh Buat Aku Sampai Gak Dapat Kerjaan Selama 6 Bulan Tapi Mungkin Shock Aku Karena Satu Dia Kayak Aku Ingat Dia Kayak Janji Kayak Gitu Kan Sama Aku Kedua Itu Kayak Ini Aja Udah Last Option Buat Aku Tapi Gak Gak Dapat Terus Juga Mereka Udah Kenal Aku 6 Bulan Tapi Mereka Juga Tetap Gak Mau Gimana Surat Lamaran Lamaranku Yang Yang Selama Ini Aku Sebar Gitu Mereka Gak Kenal Sama Aku Gimana Mereka Meng Hire Aku Gitu Kan Yang Kenal Ama Aku 6 Bulan Aja Juga Gak Mau Ngahir Aku Dan Dia Menggunakan Kartu Bahwa Aku Gak Lancar Bahasa Sweden Itu Kayak Menohok Banget Karena Halo Bukannya Dari Awal Kamu Juga Tahu Aku Tuh Tuh Gak Lancar Bahasa Sweden Tapi Kak Arbet Formaling Kenapa Alasannya Kemungkinan Untuk Memperbesar Kemungkinan Higher Jadi Aku Langsung Flashback 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 Gitu Kayak Anjing Aku Dibodohi Selama Ini Gitu Sakit Hati Rasanya Sakit Hatinya Secara Personal Tapi Sebenarnya Mereka Punya Hak Untuk Itu Cuman Kayak Oke Kamu Cuman Manfaatin Aku Gitu Cuman Nyari Gratisan Lumayan Kan Ngirit 200 Ribu Kroner Atau Sekitar 300 Juta Ya kan Selama Menghire Selama Aku Kerja Di Sini Sama Mereka Terus Selain Itu Aku Ngerasanya Juga Oh Jadi Bener Orang Orang Bilang Dulu Karena Ini Kayak Ya Sekali Kayak Orang Pacaran Keluarga Ngasih Tau Kamu Ngapain Sama Dia Mereka Tuh Gini 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 Sama Kayak Keluarga Ngasih Tau Ngapain Kamu Mau Kerja Gratis Mereka Cuman Cari Mau Cari Gratis Aja Tapi Aku Punya Alasan Enggak Ini Buat Buat Aku Juga Buat Ngisi CV Dan Memperbaiki Bahasa Sweden Tapi Kan Dalam Perjalanannya Ternyata Aku Baper Gitu Kan Dan Terus Sekarang Baru Nyadarin Oh Bener Kata Orang Ternyata Kamu Cuman Mau Cari Gratisan Dimana Aku Selesai Pas Di Bulan Di Saat Karyawannya Balik Lagi Gitu Jadi Kan Dia Nggak Usah Bayar Siapa Siapa Dan Ada Yang Kerja Disitu Ada Yang Ngurusin Kopi Terus Juga Aku Nginget Lagi Sebelumnya Itu Ada Anak Magang Juga Dia Magang Cuman Satu Bulan Dan Dalam Tiga Minggu Mereka Langsung Ngomong Kita Harus Hayar Dia Nih Gitu Kita Harus Hayar Dia Nih Tapi Dia Swedish Ya Oh Tapi Kalau Kita Hayar Dia Harus Nunggu Dia Selesai Sekolahnya Karena Magangnya Dia Itu Karena Sekolah Nyelesain Tugas Sekolahnya Jadi Dalam Tiga Minggu Mereka Udah Bisa Langsung Oke Kita Harus Hayar Dia Sementara Aku Udah 6 Bulan Udah Kayak Kerja 120% 100% Dimana Anakku Sakit Aku Berangkat Aku Mengerasa Punya Tanggung Jawab Bahkan Suamiku Harus Kerja Sambil Ngurus Anak Di rumah Karena Aku Kerjanya Kan Gak Bisa Distant Gitu Jadi Aku Harus Dateng Jadi Aku Ngerasa Punya Tanggung Jawab Aku Bawa Kartu ATM Perusahaan Aku Bawa Pokoknya Aku Jadi Aku Harus Dateng Karena Kalau Nggak Nanti Nggak Nggak Ada Yang Nyiapin Sarapan Nggak Ada Yang Nyiapin Meeting Sarapan Untuk Meeting Nggak Ada Yang Nyiapin Mungkin Nyambut Karyawan Baru Gitu Ngapain Aku Segitunya Aku Bahkan Aku Tuh Ya Aku Juga Sempet Ganti Lampu Gitu Kesetrum Nggak Apa Terus Aku Nyuci Kursinya Mereka Jadi Aku Ngerasa Aku Nggak Malu Ngasih Tahu Magangku Kayak Apa Karena Memang Kenyataannya Gitu Nggak Usah So-soan Aku Keren Banget Nih Nggak Aku Juga Disana Aku Kerjain Apa Aja Kalau Nggak Ada Yang Bisa Dikerjain Ya Kira-kira Apa Yang Bisa Dikerjain Aku Tata Lemarinya Mereka Aku Arrange Bahkan Aku Bikin Daftar Barang-barang Yang Ada Di Setiap Lemari Pokoknya Aku Susun Aku Aku Mikirnya Kalau Aku Nggak Tetap Disini Aku Paling Nggak Meninggalkan Sesuatu Disini Yang Lebih Baik Yang Baik Gitu Mikirnya Tapi Tetap Sakit Hati Bahkan Aku Sampai Orang Matah Hati Lagi Lagi Ngerasa Kayak Ya Ampun Aku Tuh Kayak Gini Sama Kamu Kayak Orang Pacaran Diputusin Bahkan Aku Sampai Nggak Bisa Tidur Tidur Kebangun Kebangun Cuman Gara-gara Kayak Ngerasa Dibohongin Gitu Tapi Ya Nggak Apa Sekarang Aku Berpikir Positif Tapi Walaupun Berpikir Positif Hari Ini Harusnya Aku Masuk Tapi Aku Nggak Masuk Dengan Alasan Sakit Ya Aku Sakit Mental Kan Jadi It's Okay Nggak Masuk Kan Ini Wajar Kalau Sakit Mental Di Sweden Itu Wajar Langsung Grup Kantor Heboh Wah Nggak ada Personil Nggak ada Nggak ada Operasional Yang ada di kantor Pada Nggak ada Dan satu orang itu Dia juga Kerjanya Cuman 50% Dan dia mengalami Stress Karena Karena Pergantian Gender Terus Dia langsung Koar-koar Karena Nggak bisa Aku ngerjain Semuanya Kayak Burn out Gitu Aku nggak bisa nih Ngerjain ini Itu Semuanya Jadi Udah langsung Sambat Halo Aku nggak pernah Sambat Bahkan Yang Terkeren Yang pernah Aku alami Di Magangku Ini Aku tuh Ngerasain Kayak Babu Sebenarnya Buat mereka Aku disuruh Ini Disuruh Itu Iya Sampai Aku suatu hari Disuruh Ada orang Yang kena Covid Terus Dia harus Kerja Terus Chargernya Mati Dan aku Disuruh Nyari Charger Eos Itu Di seluruh Stockholm Nggak ada Dan Aku sampai Jalan ke sana Ke toko sini Ke toko situ Habis Semuanya Kenapa sih Orang-orang Sweden itu Pada suka Pake Eos Pake Apple Bahkan Banyak Stok-stok Yang habis Jadi semuanya Hanya bisa Dipesan online Dan baru datang Dua hari Atau besok Harinya Padahal Kita butuh Hari itu Dan aku Berkorban Nyari Lari Kesana Kesini Sampai Aduh Habis nih Waktuku Aku pake Pake Skuter Padahal Jalanan bersalju Dan beku Terus Jatuh Nelesot Di Kung Segatan Sampai Sor Gitu Kan Terus Aku cuman Ketawa Sendiri Sambil Tiduran Ini di Lampu Merah Banyak Mobil Sampai Ada Taksi Yang bilang Are you Okay Maksudnya Yigdebra Katanya Terus Iya Iya Gak apa Apa Gitu Aku berdiri Lagi Terus Aku tuntun Lagi Terus Udah Gak Mau lagi Naik Karena Udah Delosor Gitu Setelah Habis Aku Nemu Charger Jadi Akhirnya Aku pake Charger Yang bukan Apple Gitu Terus Aku Harus Berangkat Ke rumahnya Dia Dengan Naik Bis Yang Bis Satu Jam Terus Aku Berhenti Ternyata Itu Aku Harus Jalan Lagi Setengah Jam Dengan Kondisi Dingin Dan Berangin Habis Itu Jalanan Juga Beres Licin Aku Hampir Nelesot Lagi Beberapa Kali Dan Di kanan Kiri Itu Gak Ada Orang Aku Langsung Takut Aku Nanti Kalau Diculik Gimana Aku Kan Makannya Gak Banyak Jadi Terus Aku Harus Naik Turun Gunung Sampai Ke Rumahnya Dia Terus Balik Lagi Ternyata Jadwal Bisnya Setengah Jam Padahal Dingin Banget Waktu Itu Dan Tentu Saja Karena Covid Aku Gak Bisa Minta Minum Atau Minta Duduk Dulu Sebentar Di Rumahnya Aku Cuma Nganter Drop Langsung Berangkat Pergi Lagi Dan Bis Gak Ada Aku Harus Jalan Lagi 30 Menit Untuk Ke Stasiun Bis Selanjutnya Yang Jadwal Lebih Cepet 10 Menit Lagi Aku Nunggu Disitu Dan Aku Sampai Rumah Jam 6 Sore Ya Waktu Itu Yang Aku Anterin Itu Agak Lumayan Care Dia Nanyain Kris Kamu Sampai Belum Dan Dia Nanyain Di Dalam Group Kantor Dan Dia Berterima Kasih Sama Aku Udah Nganterin Itu Dan Semua Orang Juga Apreciate Tertulis Ya I Don't Know Mereka Bener Apreciate Tapa Enggak Pokoknya Intinya Aku Juga Akan Membagi Informasi Ini Mungkin Jadi Pelajaran Mungkin Coba Cari Perusahaan Yang Mending Internasional Buat Kalau Belum Fasih Banget Bahasa Sweden Karena Ini Perusahaan Tempat Aku Magang Ini Perusahaan Pure Sweden Dan Orang Orang Sweden Semua Mereka Juga Ngomongin Soal Dif Apa Namanya Diferenciasi Apa Istilahnya Koblokan Keanekaragaman Dalam Perusahaan Tapi Keanekaragaman Mereka Oke Ada Orang Kurdis Oke Ada Orang Asia Tapi Mereka Lahir Dan Besar Disini Jadi Cuman Satu Yang Office Manager Yang Mereka Punya Adalah Orang Jepang Tapi Dia Udah Lima Tahun Disini Dan Bahasa Sweden Udah Bagus Sekarang Aku Trauma Untuk Cari Perusahaan Yang Full Sweden Kayaknya Lebih Aman Kalau Aku Di Lingkungan Internasional Gitu Karena Biar Bisa Ngobrol Biar Bisa Ngerti Dan Biar Nggak Ngerasain Kesepian Karena Bener-bener Kayak Aku Ngerasa Kesepian Aku 6 bulan Tuh Aku Nggak Bisa Menembus Mereka Loh Aku Bawa Makanan Kayak Sewajarnya Di Indonesia Biasanya Kalau Bawa Makanan Langsung Pandu Makan Habis Bulangnya Bahkan Dulu Pernah Di kerjaanku Sore-sore Jam 4 Udah Bawa bunyi Kresek Aja Langsung Padahal Ngerubung Isinya Batu Manajer Kurang Ajar Kurang Ajar Jadi Bener-bener Dibunyiin Kresek Terus Ditaruh Di meja Habis Semua Orang Buka Ternyata Isinya Batu Itu Saking Orang-orang Di sore hari Nyari Senek Nyari Cemilan Jadi dikira Gorengan Akhirnya Dibuka Ternyata Batu Goblok Banget I miss Indonesian Culture Walaupun Dulu Aku juga Nggak suka Perusahaannya Tapi Aku Merindukan Orang-orangnya Jadi Ya itu Ternyata Disini Mungkin Mereka Malah takut Kamu tuh Mereka Diracunin Jadi Aku Bawa Makan Nggak Ada Yang Makan Maksudnya Selalu Aja Sisa Paling Cuma Ada Satu Dua Orang Yang Ngerasa Nggak Enak Atau Memang Doyan Makan Mereka Mau Ngambil Tapi Selain Itu Mereka Nggak Ngambil Jadi Biasanya Aku Beberapa Kali Bawa Itu Selalu Aku Sisa Amat Takut Diracun Apa Gimana Sih Bahkan Kolegaku Yang selalu Ngobrol Sama Aku Itu Aja Yang Selalu Berhubungannya Sering Gitu Sama Aku Dia Paling Nggak Pernah Ngambil Makanan Yang Aku Bawa Itu Aku Tandain Banget Dia Nggak Pernah Ngambil Dia Nggak Pernah Nyicipin Kayak Apa Apa Yang Ditakutin Gitu Apa Memang Nggak Mau Nyobain Makanan Baru Atau Ya Udah Nggak Tau Wah Gila Sampai Curhatanku Sampai 40 Menit Ya Intinya Itu Aku berusaha Tegar Berusaha Move on Dan Aku move on Akhirnya Aku Curhat juga Sama Arbet Format Lingan Yang Orang Yang Handle Case Aku Karena Aku Tau Emailnya Aku Langsung Curhat Sama Dia Karena Dia Juga Yang Aku Kirimin Surat Perpanjangan Magangku Yang Alasannya Menuliskan Kemungkinan Untuk Di Hire Itu Aku Email Dia Dan Akhirnya Dia Nelfon Aku Dan Nggak Tau Dia Kok Baik Banget Mungkin Aku Rasa Dia Dari Logat Dia Orang India Gitu Tumben Juga Dia Baik Mungkin Merasakan Yang Aku Rasakan Terus Dia Bilang Dia Nanyain Berempati Ke Aku Bahkan Nanyain Personalku Kamu Dari Mana Indonesianya Terus Gimana Kamu Menurutmu Gimana Sweden Dan Udah Berapa Lama Di Sweden Terus Kamu Mau Kerjaannya Yang Gimana Aku Sampai Bilang Aku Sip Kamu Ditanyain Kamu Lanjut Di Marketing Atau Gimana Aku Bilang Enggak Aku Enggak Mau Di Marketing Lagi Aku Enggak Mau Stress Lagi Jadinya Aku Bilang Aku Maunya Di Operasional Aja Aku Maunya Di Administrasi Supporting Terus Kalaupun Gak Ada Aku Kerja Apa Aja Enggak Masalah Aku Kerja Di Restoran Juga Enggak Masalah Tapi Dia Support Aku Bilang Kita Coba Satu Kali Lagi Kita Usahakan Kamu Nanti Aku Masukin Di Antrian Untuk Program Yang Lain Def Fackling Job Apalah Apalah Gitu Karena Aku Udah Nganggurnya Lebih dari 15 Bulan Jadi Mereka Punya Program Lain Yang Kayak Jaminan Pekerjaan Atau Gimana Gitu Gak Tau Pokoknya Nanti Ada Dua Pilihan Gak Tau Yang Mana Yang Kosong Jadi Dia Bilang Pokoknya Kita Usahakan Dulu Kamu Dapat Kerjaan Yang Sesuai Dengan Background Kamu Sebelumnya Pokoknya Kita Berusaha Katanya Gitu Itu Kayak Wow Amazing Gitu Jarang Jarang Ada Arbed Format Lingan Yang Emang Support Banget Gitu Kadang Kadang Cuman Mereka Cuman Ngarjain Kerjaannya Aja Oh Ya Oh Ya Oh Ya Tapi Ini Mungkin Karena Kita Sudah Sering Email Email Gitu Kan Jadi Aku Juga Ngerasa Dianya Nice Sampai Mau Nelfon Aku Secara Pribadi Biasanya Kan Harus Lewat Teleponnya Arbed Format Lingan Untuk Ngomongin Kayak Gitu Tapi Dia Telepon Aku Secara Pribadi Dan Bahkan Nanyain Soal Personal Itu Udah Kayak Bikin 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 Semangat Lagi Gitu Jadi Sekarang Aku Cuman Mau Ngambil Sisi Positifnya Aja Walaupun Hari ini Aku Bolos Besok Hari Terakhir Dan Kita Lihat Besok Apa Yang Terjadi Besok Pun Aku Harus Kerja Walaupun Hari Terakhir Tapi Harus Masuk Karena Harus Ninggalin Semua Barang Barang Walaupun Sudah Aku Tinggalin Laptop Tapi Kan Harus Terima Suatu Pelajaran Mungkin Bisa Dijadikan Pelajaran Juga Buat Kalian Terus Ya Buat Yang Mencari Kerja Yang Merasakan Sulitnya Mencari Kerja Aku Rasa Sulit Lebih Sulit Juga Kerja Di Indonesia Karena Kayak Lihat Ngecek Di LinkedIn Gitu Kalau Ada Perusahaan Yang Buka Lowongan Gitu Aku Lihat Yang Yang Lamar 700 Terus 100 Gitu Kalau Disini Yang Lamar 50 Aku Udah Kayak Aduh Mati Nih Nih Harapan 100 Gitu Udah Nih 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 Namanya Kerjaan Itu Adalah Jodoh Kita Berusaha Mencari Tapi Sekali lagi Jodoh Dan Hoki Itu Adalah Di Tangan Alam Semesta Di Tangan Yang Maha Kuasa Jadi Kita Hanya Bisa Berusaha Aku Juga Yang Nggak Termasuk Hoki Tapi Sekali Aku Hoki Yaitu Waktu Dulu Yaitu Di Bank BUMN Itu Dulu Juga Saingannya 3000 4000 Orang Tapi Ternyata Berhasil Lolos Tapi Aku Ngerasa Itu Hoki Dan Itu Keberuntungan Yang sangat Luar biasa Yang terjadi Dalam Hidupku Walaupun Pada Akhirnya Juga Nggak Happy Juga Sama Kerjaannya Jadi Sekarang Mencoba Oke Ini Adalah Proses Dan Mencoba Menikmati Prosesnya Karena Sekarang Perjuangannya Adalah Mencari Kerja Tapi Nanti Ketika Dapat Kerja Pasti Ada Tantangan Lainnya Mungkin Nggak Senang Sama Pekerjaannya Mungkin Nggak Senang Sama Organisasinya Jadi Masalah Itu Akan Selalu Ada Sayang Jadinya Kita Harus Tetap Semangat Gitu Aja Ya Buat Teman Aku Juga Yang Mungkin Sedang Berjuang Dalam Pekerjaannya Nggak Happy Dalam Pekerjaannya Banyak Yang Menangis Nangis Setiap Hari Karena Pekerjaannya Ya Kita Dulu Curhatanku Hari Ini Kita Hanya Bisa Menyemangati Satu sama Lain Oke Semoga Kalian Berhasil Semoga Kalian Menemukan Masa Depan Cerah Dapat Pekerjaan Yang Membahagiakan Dapat Pekerjaan Yang Menenangkan Hidup Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Hei Duh Uset Dah 50 Menit Lama Banget Jangan Lupa Subscribe Dan Tonton Video Yang Lain Disini Ya Bye Bye